Ya makanya sebelum gede, belajar dulu nih, ya belajar dulu Bagus temen-temen, jangan hancur dulu kemudian belajar gitu loh Jadi sebenernya kalau dari awal udah belajar dulu tuh lebih enak ya kan Daripada hancur lebur, belajar Ya biarin yang sekolah kan, ini udah sekolah nih Udah sekolah Ya gue gak mau bayar uang sekolah lagi kan Oh ya gitu ya Video ini dipersembahkan oleh Ritz Academy.co You are trusted learning partner Halo guys, apa kabar? Kali ini saya bersama co-Christian Kustaydi Dan dia adalah Kita baru-baru menyerahin Menyerahin Tite X Award Ini adalah Tite X Award Tapi yang ini yang honoris causa Kenapa? Karena kisah dia inspiring banget deh Ya Walaupun dia gak ikut kelas saya Tapi cuma baca buku aja Lo kartu udah sampai berapa itu? Satu M aja lebih ya Lebih ya Nah Jadi Itulah kenapa saya memberikan kepada Co-Christian ini Award Karena ini amazing itu Jadi Dari baca buku pun Kalau kita paham Sebenernya Bisa kok action ya Nah cuman Lebih bagus sih Ikut workshop tuh lebih bagus itu ya Siap Oke Gimana bro kabarnya bro? Baik Mantap Ya Bisa diceritain gak? Awalnya lu Baca buku Kemudian bisa Bisa kemudian sampai Gede Beliau ini Kalau anda tahu Dus-dusan Dia platform reseller Punya komunitas Emak-emak terbesar di Indonesia Ya Amin Aminin aja Dia Dia man behind the skin Nah Coba bro Buku Buku CCR kan ya Iya CCR Credit Card Revolution Itu tahun berapa ya waktu itu ya? 2010 2010 Ya gue inget Ya gue inget Waktu itu kan sempet Pas baru launching di Grammed kan Ya di Grammedia Ya gue iseng-iseng beli gitu Gue iseng beli Waktu itu gue juga ada sih credit card Tiga juta perak lah limitnya Tiga juta perak Terus Di keluarga gue itu backgroundnya dulu juga Ada main credit card Tapi akhirnya malah tenggelam Tenggelam Malah akhirnya Ya malah akhirnya jadi Jadi Ninggalin utangnya banyak dari credit card Ngebulung-ngebulung segala macam Biasalah ya Jadi ada sedikit Sedikit program di otak gue Hindari credit card Gitu Tapi ya Ya kan Seperti apa ya Kalau isi lalu kan Pedang bermata dua ya Jadi kita harus Pelajarin lah Ini binatang ini Apa sih wujudnya Ini cara Menjinakannya bagaimana Benatang ya Manta-manta Terus yaudah Akhirnya gue beli bukunya Gue baca-baca Ya make sense Make sense semua Terus Sebenernya gampang banget Prakteknya Gampang banget Waktu itu kan gue limit Tiga juta Kartu Batman Gue inget itu waktu itu BCA Terus Cara makanya pun juga Dulu Awal-awal gue pernah 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 Asal gitu ya Pernah asal 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 Akhirnya Akhirnya ya Kena Kena bunga juga Kena Kena Sempet ngegulun juga Pernah Tapi Tapi kan alimen tiketnya Jadi belum gitu Berasa Gak 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 Berasa Kalau udah Gede Berasa Ya makanya Sebelum gede Belajar dulu Belajar dulu Bagus teman-teman Jangan hancur dulu Kemudian belajar Jadi sebenarnya Kalau dari awal Udah belajar dulu Lebih enak Daripada hancur Lebur Belajar Biarin yang sekolah Ini udah sekolah Gue gak mau bayar uang sekolah lagi Biar lu aja Biar lu aja yang bayar uang sekolahnya Terus Ya itulah Gue juga Lihat dari Orang tua Juga Aku itu kan Gue juga Bantu Satu nih Yang gue Nyesel Kalau gue Ngerti ini Sebelum gue Bantu Lunasin Harusnya tuh Banyak yang bisa gue nego Cuman karena gak ngerti Akhirnya gue bayar full Oke Nah sekarang ini Dalam Pemanfaatan Kartu kredit Lu udah punya Kartu kredit Kemudian Lu gunain ke bisnis Itu Poin mana Yang menurut lu Strength pointnya Menggunakan kartu kredit Menurut gue tentu Limit 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 Gue limit dari 3 juta Sampai sekarang Limit miliaran Dan kartu gue tuh Dulu sempet banyak Kartu gue sempet banyak Jadi ada sekitar 8 atau 10 gitu Gue gak tau Kalau menurut lu Dikit lah ya Menurut gue tuh Banyak gitu Gue ngurusin udah repot gitu Nah sekarang kartu gue Cuma 3 Tapi miliar Tapi limitnya banyak Satu kartu tuh Di atas 500an Satu kartunya Dan manfaatnya apa Untuk daily Manfaatnya Jarang banget Gue gak pake Tapi itu stand by Money Stand by money Yang kapanpun bisa gue pake Jadi kalo gue ada opportunity Apapun Yang bisa Pake credit card Pasti gue pake credit card Jadi gue tinggal Bayar Terus gue punya Term of paymentnya 30 hari Tanpa bunga Terus gue Bahkan kalo gue mau Lewatin satu bulan pun Gue bisa hitung Oh bunganya berapa persen Jadi dalam periode itu Gue tinggal Mencari Mana yang bisa Ngebalikin Di atas bunga tersebut Gampang banget sih Sekarang lu kasih trik deh Satu nih Lu cerita Sekarang lu Kartu credit lu pake apa Yang bisa dibacuan Yang Yang lagi sering gue pake ya Gue Iseng-iseng beli jam Beli jam Jadi gue Kayak Rolex gitu ya Ya Jam-jam begituan lah Yang luxury luxury watch ya Luxury watch Ya Itu kan sekali gue beli Berapa ratus Udah belinya Gue bisa Cicil 6 bulan 12 bulan Terus Gue pakenya juga seneng Terus pas gue jual juga untung Emang bisa untung begitu? Ada lah Beberapa tipe Ada untung ya Bisa untung Oke luar biasa Dijual juga untung Itu di Youtubenya Rico ada itu ya? Ada Caranya kurang lebih seperti itu Ini kok bang pernah bahas juga Main banded skinnya Dibikin ini Terus Pas gue jual Jadi kan gue kayak nyicil Misalnya gue beli 200 Itu harga retail 200 Terus gue pake setahun Setahun Pas setahun Harga marketnya Diangkat 300 300 Misalnya gitu Jadi gue nyicil Kayak nabung Tapi pas Di akhir periode Gue dapet lebih gede Lebih gede lagi ya Gitu ya Jadi semua Cuman tidak semua Tipe watch bisa seperti itu ya Harus pilih-pilih Harus paham Harus taruh Dan memang gak gampang Dampetin hot itemsnya gitu Jadi ada Kalau sekarang kan Apa-apa harus bundling gitu ya Jadi Bete-bete satu hot item Harus beli barang Kedua atau ketiga gitu ya Anyway semua ada Ada game nya Semua ada cheat nya Ya pinter-pinter kita lah Dan kan gak nguras cash flow Gak nguras cash flow ya Jadi bisa having fun Cuan gak nguras cash flow Ini enak banget nih dorang ya Nah oke luar biasa Kalau sekarang aktifnya dimana bro Berusaha Di Dus Dusan Dus Dusan ya Gue 100% disana Di 100% Jadi kalau Dus Dusan itu adalah Bisa ceritain dikit gak Dus Dusan itu seperti apa sih Basically itu adalah Platform reseller Gue di satu pintu Gue membuka Peluang usaha bagi masyarakat Yang mau jualan gitu Yang mau jualan Produk-produk kita Produk eksklusif gitu Contoh produk apa sih kebanyakan Produk mama ya Mama Oke Gue mama Saat ini 98% mama Nah itu kayak Kayak apa Topless Botol Wadah penyajian Kompor Ya gitu-gitulah Berarti ini idolanya mama ini Suppliernya Suppliernya mama Oke 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 thank you bro Terima kasih bro Luar biasa ini Sukses Bye bye Sub indo by broth3rmax